Pasukan Israel memperluas serangan darat mereka ke sejumlah kem pengungsi perkotaan di Gaza Tengah. Hal ini terjadi setelah mereka menyerang wilayah Palestina yang padat dan memerintahkan warga untuk mengungsi. Akibat serangan ini, penyedia telekomunikasi utama Gaza kembali mengumumkan adanya gangguan total layanan di wilayah yang terkapung itu. Pengumuman militer soal zona pertempuran baru ini mengancam kehancuran lebih lanjut dalam perang yang menurut Israel akan berlangsung selama beberapa bulan. Sebab Israel bersumpah untuk menghancurkan kelompok militan Hamas yang berkuasa usai serangan yang dilakukan pada 7 Oktober 2023. Pasukan Israel telah terlibat dalam pertempuran sengit di perkotaan di Gaza Utara dan kota Khan Yonis di selatan. Sementara itu, Amerika Serikat menyebut Menteri Urusan Strategis Israel Rondinmer telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan penasehat keamanan nasional Jake Sullivan. Meski Amerika Serikat telah memperingatkan agar Israel menghindari jatuhnya korban sipil dan tekanan internasional untuk gencatan senjata kian menguat, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan militer meningkatkan pertempuran. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 20.900 warga Palestina, dua per tiganya, adalah anak-anak dan perempuan yang terbunuh. Badan tersebut juga menyebut 240 orang tewas selama 24 jam terakhir. Kanter hak asasi manusia PBB mengungkapkan serangan yang terus berlanjut di Gaza Tengah telah menelan lebih dari 100 nyawa warga Palestina sejak malam natal. Sejumlah penduduk juga telah diperintahkan untuk mengungsi. Penduduk Gaza Tengah menyebut penembakan dan serangan udara mengguncang kem-kem Nuseirat, Bagazi, dan Gureji. Di sana telah dibangun sejumlah kem untuk menampung warga Palestina yang terusir dari rumah mereka. Di sisi lain, jurubicara pemerintah Ellen Levy mengungkapkan Israel akan mempertimbangkan permintaan visa satu persatu. Hal ini dapat membatasi upaya bantuan di Gaza. Sementara itu, pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan sejumlah negara telah mengirimkan tawaran untuk menyelesaikan konflik setelah adanya berita soal rencana Mesir yang akan memasukkan pemerintahan peralihan Palestina di Gaza dan tepi barat. Namun, ia tak memberikan rincian tawaran tersebut. Terima kasih telah menonton!